Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat datang di channel Seket Sahak Kajiban kita tahu saat ini dunia telah diporak-porandakan dengan yang namanya virus 19 atau yang kita kenal dengan sebutan virus Corona virus ini bukan hanya berdampak bagi kesehatan manusia akan tetapi juga mempengaruhi roda perekonomian bangsa Indonesia saat ini tapi sejarah mencatat selain virus Corona ada beberapa virus paling mematikan yang pernah menyerang Indonesia dalam video kali ini Seket Sahak Kajiban akan mengupas tentang 5 virus mematikan yang pernah ada di Indonesia tapi sebelumnya terima kasih telah subscribe dan like jika anda suka karena satu subscribe anda suatu kehormatan bagi channel ini serta tekan tanda lonceng agar mendapatkan video terupdate dari channel ini 5 virus mematikan yang pernah ada di Indonesia sebelum Corona diurutan kelima ada diphteri diphteri adalah penyakit yang mewabah dengan sangat cepat di Indonesia setidaknya setiap tahun selalu ada wabah diphteri di berbagai provinsi di Indonesia wabah ini sangat mematikan karena bisa membuat korbannya meninggal dunia dengan cepat terutama mereka yang masih anak-anak dan tak segera mendapatkan perawatan yang sangat baik pada awal tahun 2016 di beberapa daerah Jawa Timur mulai darurat diphteri yang cukup parah penyakit diphteri biasanya ditandai dengan tenggorokan sakit demam sulit bernapas dan menelan mulut dan hidung selalu mengeluarkan lendir penderita biasanya selalu mengalami kelelahan berlebihan dan membuatnya selalu lemas penderita diphteri harus segera mendapatkan penanganan khusus agar jumlah korban meninggal tidak semakin banyak diurutan keempat ada penyakit polio polio adalah penyakit selanjutnya yang sangat berbahaya yang menyerang Indonesia penyakit ini menyebabkan seseorang mengalami kelumpuhan pada beberapa organ tubuh biasanya kaki dalam beberapa kasus polio di Indonesia dapat menyebabkan otot pernafasan tidak berfungsi sehingga menyebabkan kematian bagi penderitanya polio sebenarnya wabah dunia WHO bahkan menyatakan darurat polio di seluruh dunia semua orang terutama anak-anak akan divaksin agar kebal dari virus bahaya ini tercatat bahwa Indonesia baru bebas polio pada tahun 2014 diurutan ketiga ada campak campak adalah wabah selanjutnya yang kerap sekali menyerang wilayah Indonesia dari dulu hingga sekarang wabah ini kerap menyerang anak-anak karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang rendah namun tak menuntut kemungkinan seorang yang sudah dewasa juga mengalami campak jika seseorang yang pernah mengalami campak sekali saja seumur hidup maka ia akan kebal dengan penyakit yang disebabkan oleh virus ini campak mudah sekali menyebar lewat sentuhan cipratan air tubuh seperti ludah bisa membawa virus untuk menyebar individu yang mengalami campak biasanya akan mengalami demam tinggi pada tubuhnya selanjutnya akan muncul benjolan kecil pada tubuh yang lambat laun akan membekas seperti luka untuk mengatai campak ini pemerintah selalu mewajibkan anak-anak di vaksin campak agar saat dewasa nanti bebas dari penyakit yang mematikan ini diurutan kedua ada flu Spanyol flu Spanyol adalah flu yang menyebar dari Spanyol hingga ke seluruh penjuru dunia pada tahun 1916 saat perang dunia ke-1 berlangsung dunia justru berkecimpung untuk bertahan dari flu yang mematikan ini virus ini menyebar dengan cepat dan membunuh setidaknya 50 juta orang di seluruh dunia termasuk di Indonesia saat Belanda masih menguasai Indonesia wabah flu mematikan ini banyak membunuh orang sekitar tahun 1918 catatan menis mengatakan jika di daerah Tanah Toraja pernah ada wabah mematikan ini dalam hitungan dari banyak orang meninggal dunia dengan cepat bahkan menurut saksi mata saat itu situasi Tanah Toraja sangat mencekam tak banyak orang berani keluar rumah karena takut terkena virus mematikan ini diurutan teratas ada kolera virus kolera adalah virus yang pernah menyerang Indonesia sebanyak dua kali pertama saat perang dunia ke-2 tepatnya di tahun 1926 saat itu Indonesia masih berada di bawah jajahan Belanda selanjutnya di tahun 1961 wabah ini menyebar dengan pesat di daerah Sulawesi Selatan dan menyebar di seluruh provinsi Indonesia pemerintah membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk penangani kolera mematikan ini penyakit ini mudah sekali menular hanya terkena air dari tubuh penderita saja orang bisa terkena kolera penderita kolera biasanya akan mengalami mual yang berlebihan mereka akan muntah berkali-kali dan diare yang cukup parah pasien kolera tak segera ditangani atau dirawat akan kehilangan banyak cairan tubuh dan ini bisa menyebabkan kematian dengan mudah dan instan demikian beberapa virus yang pernah menyerang Indonesia dan pernah membuat buruk perekonomian Indonesia saat itu terima kasih telah menonton video ini sampai selesai semoga Allah selalu melindungi keluarga kita amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bau hai hai Johnson recognition Georgian Marshall Surat